Oke pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan turunan aljabar dengan sederhana mungkin Misalnya saja disini ada 4x Kita tahu bahwa disini x nya ini berpangkat 1 Karena 1 makanya tidak dituliskan Nah sekarang kita tulis saja dulu pangkatnya ini 1 supaya mudah dimengerti Langkah pertama yang kita lakukan untuk melakukan turunan aljabar ini Adalah mengalihkan pangkat dari variabelnya dengan konstantannya Nah ini yang pertama Ini pertama ini dikali 1 dikali 4 itu berapa? 4 benar Nah langkah keduanya Ini pangkat dari variabelnya ini kita kurangi 1 Nah ini untuk langkah yang kedua Kita tulis lagi x nya 4x pangkat Karena dia dikurangi 1 maka 1 dikurang 1 1 dikurang 1 tentu 0 x pangkat 0 Apapun yang dipangkat 0 itu hasilnya 1 Jadi 4x ini kalau kita turunkan menjadi 4 saja Nah kita coba yang keduanya dengan variabelnya berpangkat 2 Misalnya 2x kuadrat Kita ikuti cara ini yang pertama Yang pertama pangkat dari variabelnya kita kalikan ke konstantannya Berarti ini 2 dikali 2 Jadinya 4 Nah setelah itu pangkat dari variabelnya kita kurangi 1 Tadi awalnya dia x nya ini berpangkat 2 Sekarang jadi berpangkat 1 Jadi turunan dari 2x kuadrat itu adalah 4x Kemudian yang ketiga Kita coba dengan variabel dengan pangkat yang lebih tinggi Misalnya 3x pangkat 5 Seperti biasa caranya pertama kita kalikan pangkat dari variabel ini Dengan konstantannya Berarti ini 5 kali 3 itu 15 Kemudian x nya Pangkat dari x nya ini kita kurangi 1 Jadi tinggal 4 Jadi turunan dari 3x pangkat 5 itu 15x pangkat 4 Sekarang kita coba soal yang keempat Namun ini soalnya berbentuk persamaan Yaitu 2x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 Dikurang x kuadrat ditambah 10 Kita menggunakan konsep yang tadi Awalnya pangkat dari variabel kita kalikan dengan konstanta 4 kali 2 itu 8 X pangkatnya sudah dikurang 1 Jadi tinggal 3 Ditambah 3 dikali 2 itu 6 X pangkatnya dikurang 1 lagi kuadrat Dikurang dengan 2 dikali 1 Karena disini 1 makanya gak ditulis Jadi 2 X pangkat 1 Ditambah berapa? Kalau 10 aja Ini kan gak ada variabelnya Kalau gak ada variabelnya Ia menjadi 0 Atau sama sekali gak usah dibuat Nah jadi turunan dari 2x pangkat 4 Ditambah 2x pangkat 3 Dikurang x kuadrat Ditambah 10 adalah 8x pangkat 3 Ditambah 6x kuadrat Dikurang 2x Nah kalau kalian ada request Request soal Yang ingin di upload di channel ini Nanti bisa kirimkan ke email Di deskripsi box Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih